Saat mengedit video, terkadang ada proyek yang ingin dibalik tampilan videonya. Cara flip video di Premiere Pro berbeda dengan di After Effects. Kalau di After Effects, secara simpelnya kita hanya perlu klik kanan, transform, lalu pilih flip horizontal. Sedangkan untuk di Premiere Pro, ada 3 cara yang bisa digunakan. Di sini, saya sudah memasukkan file video, dan saya akan menduplikasikannya menjadi 3 bagian terlebih dulu. Cara yang pertama, kita bisa gunakan efek horizontal flip. Caranya, masuk ke panel efek, lalu ketikan horizontal flip. Jika sudah muncul, drag efeknya ke file video di timeline. Secara otomatis, tampilan video akan membalik secara horizontal. Cara yang kedua, kita bisa memasukkan efek transform. Cari transform di bagian efek, lalu drag efeknya ke file video. Kemudian, masuk ke panel efek kontrol. Lalu, hilangkan checklist pada bagian Uniform Scale. Setelah itu, pada Scale Width, ubah value-nya menjadi minus 100. Untuk cara yang ketiga, kita bisa gunakan efek basic 3D. Cari basic 3D di bagian efek, lalu drag efek ke file video di timeline. Ubah value di bagian swivel. Di sini, saya akan menggunakan keyframe, agar ada jeda saat membalik tampilan video. Pada 30 frame ke depan, saya menambahkan keyframe baru, dan mengubah value-nya menjadi 180. Maka, hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti itulah 3 cara membalik tampilan video di Adobe Premiere Pro Sisi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati